Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ketemu lagi dengan Bumal Sina Di pelajaran PKN pertemuan keempat Nah, yuk kita simak pelajaran PKN kali ini Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Poin pertama yaitu mempercayai adanya Tuhan Contohnya yaitu melakukan sholat Berdoa, berpuasa di bulan Ramadan Dan bersedekah Oke, selanjutnya poin kedua yaitu Memeluk suatu agama tertentu Dan menjalankan ibadah sesuai perintah agama Nah, di sini di Indonesia Ada beberapa macam agama yang disahkan oleh pemerintah Yaitu diantaranya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik Hindu, Buddha, dan Konghujo Oke, gue akan jelaskan secara singkat tempat ibadahnya Untuk agama Islam di masjid Hindu di Pura Kristen di gereja Konteng itu untuk Konghujo Dan vihara untuk umat Buddha Nah, di sini ada poin ketiga yaitu toleransi Apa sih toleransi? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain Oke, tugasnya Sampailah kita di akhir pembelajaran Tugasnya itu menuliskan tiga sikap penerapan Sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dan yang kedua tugasnya Mengapa kita perlu memiliki sikap toleransi Oke, itu saja ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi